selamat menikmati anak-anak yang buktira nongol maling untuk dina gini ngareng gawe panganan serundeng lah serundeng gwelek jaman gemian andalani anu biungnya nyong buktira anak-anak kewisrat anu bianmangan terutama anu santoya konek serundeng kewisrat glem arti nek nyongkut di anu jagungna dipangkunang biungnya dikempit terus bakunnya nyong anu yang kemarin itu sempat bikin menduk sama saya itu itu yang siap-siap pegang cekokane terus baku saya lagi yang satu lagi yang di kampung sekarang itu megangin kaki saya maaf gwek gus dia lo pahit teh pahit teh hehehehehehe minta mencabang bayi tekan siki siki dengan rasa pahit teh nangke dia pun langsung otw cap sis mawon gih karena saya hari ini pengen menikmati lagi masa lalu cus enggak mau dina gilek yang siki agak ngodoknya wak piti kaya wak piti kemeng nganggoda ada seprapatok lah ya menandu pangan ini mandanan lagi sini semending men kaya pokoknya digodok terus nganti mateng nganti empuk engkau naik pis empuk naik pis adem kemudian diswir suwir di wakeng gih karongen peni wak piti kemeng kemudian adem lik siki nyediak nabahan singkutu dihulek pertama bawang putih yang bawang putih nganggoda telung siung berambang nganggoda 6 siung kemudian kita juga perlu ketumbar ketumbar naiknya nganggoda sebanyak 1 sendok makan kemudian nganggoda kunyit kunyitnya kurang lebih ada 2 ruas jari itu kunyitnya dibakar tapi berhubungnya menggunakan 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 apa sih jenangannya yang sudah bubuk-bubukan jadi untuk ketumbar kalau kunyitnya nganggoda menggunakan yang ini saja pun ini kajang kulau ulek mawon tapi sederungnya di ulek tak racang-racang disit main kora lenjah berambangnya melayu-melayu keel kanan keel kiri pas di ulek ini kaya diri-kaya gilik berambangnya orang lenjah orang ngalor ngidur ngalor ngidur baik kesuk konyang tangger aneh sih belundu-belunduan kaya gitu dipecat kaya kan kaya diri-kaya silenjah jen kaya lalik kaya balik lumayan lembut kok terimak konyang merongk keselan disit pun ini disingkirkan rin mawon setelah jengilik nyong ngarep ngisir gula jawa gula jawa ini nyong ngarep nganggo piraya nah siji setengah tapi gula jawa ini gula jawa unyil jilik-jilik karena kurang lagi ya gampang ditambah dan untuk kambilelek aja padangku yu ya heheheheh kaya gawis rundeng ini gusara tok kaya nyong anu kambilem ini garis mending yang ingin ane kan tukui lima ngewu sinch paro wistikung gawe apalanyong keren seprapat ini ngegong ngapa mani nah gih kari seprapatnya tok jadi gyang kenang pasar tukunya rega ni meng seorang ato seket heheheheh motu napan-napan lang gyan sepedik mawen tamele karena gie kambilem semen dingle ngak ngambahnya gie jamur gyan yang ngakgo jamur enoki liliknya nguma bisa seterang ngakgo jamur apa bae ini ada jamur tiram yang ada jamur barat jadi ada jamur yang ada jamur soalnya bisa jamurnya jamur model-model kayak baik ini nambahkan reganya patangnya 500 lebih murah dibandingkan jamur tiram ini jawa jamur tiram murah sekilo paling pirasi telung puluh ini sekilanya satu telung puluh tekan satu sekat larang pokoknya ini jamurnya kemudian semisal yang batang lebih murah jamur tiram tapi berhubung yang batang lebih murah jamur kayak gie yang ngangguk jamur enoki ini Jogja patiranya ngomong jamur enoki larang sebungkus sergani rola sewu yang batang murah jamur kayak gie yang dicampur-campur kayak gie kan jadi nakeh gie orang keton semending banget tuh lembutnya nganti seperti ini terus gie wakpitiknya maulik iwakpitiknya kiar pak suwir-suwir desit nek liliknya ngomala gie rana iwakpitik ya rasa ngangguk gie sanane bai nek korana jamur ya rasa ngangguk jamur cukup ngangguk anu kambil bai dan nek korana kambil juga berhubungan sapi ya ora dati serundeng dati ini ngomala sayur lodeh ya anu tuku santan bai he 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 dati gie kayak campuran mirip-mirip abun tapi kok ngangguk kambil diarani serundeng tok kok anu wakpitiknya anu di suwir-suwir kayak gie ngilik nge yang mirip-mirip abun nah seterah dati ini apa bayangono si penting bisa dipangan tuh lih gie nek wis di suwir-suwir wakpitiknya lih kemudian arpa kakak-kakak ya le ngekak-kakak ngangguk harpu lorok dati ini ngomala lembut hasilnya nek men di suwir-suwir tok anu hasilnya mandan sih kasar ya wis lalik le ngekar-ngekar kayak gie bai lah ya mis mandan lembut kok he 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 walaupun nurah lembut-lembut banget dibanding nama uya lewe halus siki ya niku hasilnya katus niku pun nek mon katus niki sekarang kita langsung otw ke kompor bay dia nyungangku wajahnya wajahnya saya toni rojim le ngek nini kecilik orang mateng-mateng kegedens titik langsung gosong jelei banget kok ope he 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 ini langsung ini kita lebokan saja berambangkan bawangnya sini sedulap jenek lilike pengen anak cita rasa-cita rasa mandan pedes ditambai lombok apa ngurah apa-apa ya lelik ya lomboknya melu dihulek baik selanjutnya saya lebokan gula jawane ini pengesreng-pengesreng ampun kesupen anu gotong salam kali gotong jeruk lebokan saja begini tunggu disitu gula ini nganti cair ya kalau ngantai ini gula ini cawer yang harus ngelompok lagi aku sedang ini asam jawa ini lagi-lagi mandan kecut-kecut kayak gitu ini yang seneng ini liliknya orang seneng dia rasa nganggu ya dia tunggu sedalam ini gula ini si mandan meringkil-meringkil dia nganggu gini ini yang mandan asoy kayak boy orang kegeden malah cenderung cilik ya gue karena wajahnya wajahnya seng ini gede semending langsung gosong gula ini cair kita kelebok ini waktu itu oke bari waktu titik melebu orang lalu sesuai jika terlebok nak jamur ini harusnya dilihat banyak ya lalu ini dilihat banyak aku kesuai matang ini ambun enak banget ini terus jika terlebok enak tampil dan asli perbandingan antara jamur kalau kelapa parut satu banding satu tapi orang angguan hitungan kue pokoknya terlebok baik terus sekarang ini akan saya tambahkan bubuk kunyit men mandanayu kuning-kuning kemudian bubuk ketumbar yang seneng bubuk ketumbar jadi ditinggalkan mandanake pun jadi orang sering nganah orang sering ini bubuk 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 nanti matang ini tambah huya tambah micin gampil mawon tambah seru dengkah rasa angil-anggil sekitar lima semenit kemudian rupanya rumah sakura beda kok ya hehehe dibanding nawal mau tapi ya panceng kayak gitu ya masak serundeng panceng suwe sih orang ini dicampur jamur yang mantan-mantan banyak modele jadi ini ya wis ngonoh komplit suwe memang kotuli hehehe jurnabai hehehe nah kita daging kok yang wis pangan kayak gini jadi dimakan kayak gini udah enak ini cuman kita kan anu nunggu tekstur sing garing ya lumrae serundeng jadi ini yang mandansuwe ini pokoknya saya masaknya menggunakan api yang anu cilik lagi gini cilik gosong apaman gini gede wala langsung jadi diareng dia nang tangan pas diosreng ngosreng wis keton nenteng walaupun ketonnya warnanya belum terlalu coklat ya tapi nyong eh wis lah anu wis kesel dia sekitar selawai menitan nyong ga wene nak lelike kepingin warnasing lue coklat maning gimong go kantun anu langkung bangu mawan gih ngosreng ngosreng ngendur kompor nyong kesel panas walaupun ngejabah mendung pun ini tinggal dibuangi godong-godong ane terus bisa dihidangkan ini dinikmati kalau gasing anget aduh endol banget mau silahkan dicoba saat yang makan ini kerupuk jangan welok lombok cengis kemudian lakone serundeng gih bantinten pangan ane anak yang buktira gih katus nikilik orang tahu anu mewah-mewah gih yang penting warga hehehe darlik monggo-monggo niku lawo kerupuk enak kok hehehe nek makan selundeng selalu pikirannya kembali ke jaman purba gih jaman kemien makan selundeng nunggu wongan balik kenduren nek ramane orang makan kenduren ya katal makan selundeng hehehe enak deh hmm leliknya kapan terakhir makan serundeng mesti beswey kan hehehe hehehe pak dalik hehehe ini enggak penggawe karena ya itu kip bayi gawe sekitar telung puluh menit tapi gawe sementing apa menit gawe akeng hmm maksud takon tambah lombok hmm sungguh endor hehehe 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 cucuannya nyaman aminat daging yang serundeng leik orang menggung gaya gaya ya tapi maksudnya men men panu bocan pada makan dari anak roka ini karena men men harukan kambil dok apa disini hehehe hehehe senik anak kembok dirah nyewon pamit rumien sampai jumpa di video berikutnya tetap jaga kesehatan ampun kesupain gak gemaskar menami metal metal nge permisi salam bublek bublek si gembala sapi yuri 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 dek inilah kerjanya si gembala sapi apa yang ku fikirkan lagi